selamat menikmati 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 ya tuh pintunya tuh kadang kebuka gitu nah nah gini temen-temen kalau misalnya di real life ya kebuka gini ya warungnya jadi cahayanya tuh masuknya tuh kesitu masuknya tuh lewat situ ya temen-temen yaudah di sebelah sini ini ada kayak tempat nge print gitu sebenernya ini kurang banget ini banyak yang kurang disini tuh kayak banyak peralatan kabel gitu temen-temen sebenernya cuma di sakura school kan gak ada kabel ya jadi susah gitu bikinnya dan ini poni cuma bikin komputer sama printernya doang dan kalian jangan bilang jangan ngira ini studionya punya poni dia bukan studio poni ya temen-temen ini cuma tempat nge print aja buat usaha nah jadi ini apa kotak-kotak di tengah ini maksudnya kak poni apa maksudnya jadi disini ini adalah kerdus ya temen-temen kenapa poni kasih kerdus seperti yang poni bilang warung poni tuh kayak banyak kerdus-kerdusnya gitu entah buat apa ya ada isinya lah yang ada isinya yang gak ada isinya pokoknya kerdus semua ya temen-temen disini ini ada rak gitu nah rak ini memang terbuat dari besi ya kalau di real life jadi mirip-mirip aja lah ya jadi ini ada pintu pintu pembatas lo kok kebuka dikit itu ya maaf banget temen-temen itu enggak poni tutup nah jadi ini adalah pintu pembatas antara warung sama rumah ya temen-temen ya udah kita review dari sini nih jadi warungnya tuh itu doang nah kalau misalnya kita jalan ke samping sini kita bakal tembus ke rumah ya ini kenapa dah lantai nya naik-naik begini ya memang gitu ya temen-temen poni bikin sengaja karena memang tanah di tempat poni itu enggak rata ya jadi enggak serata blok kayak lapangan gitu tapi kayak memang ada tanjakan-tanjakannya jadi poni bikin begitu deh temen-temen nah disini nih ada pintu ya dua pintu yang ini pintu gudang ya temen-temen yang ini pintu asli pintu rumah pintu asli semuanya pintu asli temen-temen cuma yang ini pintu rumah yang ini pintu gudang nah jadi kalau misalnya kita mau masuk ada tamu tuh bakal kita suruh sini ya baru kita masuk sini nih nah kamu lihat gudangnya begini gudangnya tuh kosong aja tuh karena aslinya tuh banyak barang-barangnya gitu tapi kan propertinya itu loh temen-temen ya sayang banget ini dindingnya aja bisa habis berapa properti ya 100 kalau enggak salah ya banyak banget nah jadi kita masuk nah ruang tampon itu kayak gini biasa aja dan disini ada ada kerdus-kerdus lagi poni tuh suka banget sama kerdus-kerdus entah kenapa kayak lucu aja gitu temen-temen tapi memang di real life memang ada sih barang-barang kayak gini ya di ruangan tamu jadi ini yang mungkin versi yang belum dirapiin ya mungkin kalau dirapiin enggak bakal ada ininya ya jadi disini nih ini begini ya temen-temen nah kalau misalnya di real life ini tuh pintunya bakal kebuka terus sama pintu warung itu kebuka terus ya jadi cahayanya tuh bisa masuk gitu loh temen-temen dan pintunya ini kadang juga dibuka begini enggak ketutup enggak kayak gini nah kalau kayak gini kan gelap tuh ya sumpek tapi aslinya tuh bakal dibuka gitu loh dua-duanya ini begini bakal kebuka ya sama pintu warungnya itu juga jadi udara sama cahaya itu selalu masuk ya temen-temen nah disini ini ada kalau poni sih orang-orang rumah bilangnya biped ya tapi enggak tahu kalau kalian ngomongnya apa poni juga enggak tahu biped itu sebenarnya bahasa apa mungkin bahasa di Jawa nggak tahu ya karena poni tuh keluarga Jawa ya temen-temen nah disini ini biasanya tuh untuk tempat tas tempat buku-buku tempat berkas-berkas ya tapi sebenarnya kalau di real life itu bipednya tuh kayak buka-tutup gitu ada pintunya dan ini karena di sakura school itu cuma ada yang lemari yang bisa digeret itu doang yang ada lacinya itu doang bukan yang buka-tutup jadi agak susah ya sebenarnya lemari yang lemari begitu bisa poni kecilin ya tapi aneh aja gitu jadi bagus yang ini ya temen-temen nah jadi kita lanjut ke sini ini adalah ruang keluarga poni ya sebenarnya ruang keluarga poni tuh enggak seluas ini mungkin agak kecil lagi karena ini poni begini kayaknya keluasan deh ini ya sebenarnya enggak enggak terlalu enggak terlalu kecil banget sih ya segini di sini mungkin pas aja lah ya temen-temen nah sini nih ada TV ada rak nah gitu jadi di sini biasanya tempat minyak kayak putih tempat yang aneh-aneh lah ya pokoknya temen-temen di sini ada TV TV nya tuh memang gede begini ya kalau di rumah poni gantung gitu entah bapak poni pinter banget ya bikin begini bisa gantung gitu padahal poni takut banget lihatnya itu kalau jatuh gimana ya temen-temen nah disini kamar kakak poni ya kamarnya mbak poni eh bukan mbak poni bukan bukan poni maksudnya ini kamar kakaknya poni gitu ya temen-temen sebenarnya di sini ada ada meja rias poni lupa kasih astaga lupa mulut bentar ya temen-temen kita kasih dulu dong yaudahlah ya gini aja temen-temen pokoknya sini kayak ada meja riasnya gitu sebenarnya enggak semewah ini sih cuma ya agak gede gitu ya bentuknya enggak kayak gini ya dia bentuknya biasa gitu pas segi biasa tapi ada laci-laci nya gitu ya temen-temen enggak semewah itu dan sini ada kasurnya kakaknya poni ya ini kakak yang perempuan kalau kakaknya laki-laki itu sudah enggak tinggal di rumah ya temen-temen di sini ada laptop laptop laptopnya kakak poni ya tentunya ya udah dikit lanjut lagi jadi rumah eh rumah jadi kamarnya itu enggak ada pintunya gitu cuma cordon doang nggak tahu kenapa kok enggak dikasih pintu ya temen-temen mungkin susah kali nah di sini nih ada kayak waduh kenapa nih oh ini ngebuk ya temen-temen biasa kalau misalnya bikin barang terlalu gede nggak normal gitu kayak gini ya ini nih apa ya temen-temen namanya lincak kah ya namanya ini lagi-lagi pasti bahasa sejauh poni yakin dan disininya ada kayak karpet gitu jadi poni tuh pecinta karpet ya poni suka banget sama karpet-karpet gitu nah ini adalah lampit ya temen-temen kalau kalian tahu ini terbuat dari rotan ini masih bagus banget sampai sekarang meskipun dirilai sudah agak rusak-rusak gitu tapi nggak enggak papa dan di sini nih kayak ada tempat meja makan gitu nyaman ceritanya makanan ya Maksud poni di sini poni kasih begini tuh karena kalau misalnya masakannya udah jadi pasti selalu taruh di sini ya teman-teman di sini ada di dispenser untuk minum sebenarnya di mesin cuci ini dari mesin cuci terbuatnya cuma poni jadikan kaca gitu nah sini kayak ada baju-baju gantung gitu entah baju siapa atau jaket mereka atau untuk pokoknya yang bisa instan gitu teman-teman dipakai kayak misalnya jaket songkok sarung dan yang lain-lain gitu ya ini ada kulkas biasa kulkas itu isinya makanan ya jadi kulkas poni itu di sini di deket ini ya nyambung aja sih jadi kita kesini dulu ini adalah halaman samping poni eh ruangan samping ruangan samping itu sini bisa cuci nah ini teman-teman ini adalah sumber cahaya yang yang kedua yang pertama tadi kan warungnya ini adalah pintu samping gede banget pintu sampingnya ini memang dirilai juga gede banget enggak bohong jadi ini kayak pintu belakang gitu sih bisa dibilang pintu belakang enggak sih pintu samping ya teman-teman kalau pintu belakang ada sendiri nanti poni kasih tahu jadi ini dapur dapuran mamanya pon ibunya poni itu biasanya masak di sini masak di sini terus tuh di sini ada mesin cuci dan di sini ada kamar mandi ya teman-teman tuh kamar mandi poni itu biasa aja terus di sini biasa ada tempat edi live itu ada tempat gantungan baju cuma propertinya teman-teman maaf banget ini semuanya jadi enggak semaksimal gitu loh gara-gara propertinya itu penuh sudah ya jadi sini ada toilet sebenarnya poni enggak pakai toilet duduk ya pakai toilet jongkok cuma ya enggak apa ya karena di sakura sekolah adanya begitu ya teman-teman yaudah deh kita lanjut lagi jadi kamar mandinya gitu aja nah ini dapur ya tadi nah disini sebenarnya ada pintu cuma enggak poni kasih pintu karena biar cahayanya masuk sedikit kalau misalnya ini enggak dikit kalau misalnya dikasih pintu teman-teman ruangan ini tuh bakal kusam banget dilek banget poni enggak suka suram pokoknya suram banget nah disini ada kamarnya poni ya teman-teman tuh jadi kamar poni itu ada jendelanya gitu loh keren kan keren kan teman-teman keren banget ini kak sudah poni gede banget Wow ini biasanya poni tidur sama ibu kalau kalau enggak ibu tidur sendiri biasanya ibu juga tidur disini bareng ayah nih disini sebenarnya poni enggak manggil ayah poni itu ayah ya tapi manggilnya bapak ya teman-teman kalau kalian sebutan untuk orangtua kalian apa kalau poni sih ibu dan bapak kalau kalian mungkin mama papa terserah kalian sih ya semua sebutan itu pasti ada maknanya nah jadi gitu aja sih jadi maaf ya teman-teman kalau poni revie kecepetan kayaknya kecepetan ya Nah jadi disini nih kamar poni ya jadi ini ada lemari ini bukan lemarinya poni ini lemari ibu sama bapaknya poni tuh ini ada rak terus di atas itu tuh harusnya ada TV tapi enggak enggak poni kasih karena aneh banget dan juga properti juga udah penuh gitu loh jadi disini ini adalah kamar bapak poni Oh iya jadi kalau kalian bertanya-tanya studio dimana studionya itu disini nih nah ini studio poni ya teman-teman studio poni kenapa kamu terdua ini punya poni sama mbak poni ya kalau kalian tahu siapa orangnya silahkan komen di bawah ya teman-teman dan sini ada mukena untuk sholat gitu karena poni dan keluarga itu beragama Islam jadi kita bisa sholat disini ataupun di sana ya teman-teman diri deket ruang keluarga situ bisa atau di kamar juga bisa jadi sholat kita tuh ya yang penting tempatnya bersih ya teman-teman nah oke deh jadi gitu aja sih ini ada pintu belakang itu belakang nih teman-teman ini bisa belakangnya jadi biasanya di belakang rumah tuh ada kandang ayam tapi karena propertinya nggak cukup dan poni juga malas banget bikin kandang ayam apalagi mindahin ayam-ayamnya nanti dari farm ya ampun capek banget sih itu jadi poni nggak kasih apa-apa dari belakangnya cuma tanah kosong gini ya tapi sebenarnya rumah poni itu kayak di deket bukit-bukit gitu banyak banget kayak rumput-rumputnya kayak ladang gitu lah teman-teman ya bukan sawah tapi kayak ya kayak banyak rumput-rumputnya gitu kayak hampir hutan gitu ya tapi bukan hutan sih nggak sepenuhnya hutan oh ya jadi pintu belakang tuh bisa tembus lewat pintu samping gini tuh jadi misalnya kalau misalnya ibu poni itu kan biara ayam tuh temen-temen jadi ngasih makannya tuh selalu lewat sini loh tuh baru ke belakang gitu nggak pernah lewat belakang situ lagi karena yang nggak tahu ya mungkin makanannya itu ditaruh di samping sana ya jadi langsung aja lewat sini gitu loh dan juga memang di sini ada pohonnya di relive ini ada pohon tapi bukan pohon kayak gini pohonnya itu pohon ceri dan gitu aja deh teman-teman rumahnya poni tuh biasa aja kan menurut kalian-kalian pasti kepo ya sama rumah poni ya dan poni sudah kasih tahu nih teman-teman rumahnya biasa aja ya kan tuh yaudah deh gini aja sih teman-teman kalau kalian suka sama video ini silahkan like comment dan jangan lupa subscribe and see you in next video bye bye